Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 21. Mendengar suara bimbang, Goh Enghem seperti mendapat sedikit harapan, hatinya senang sekali. Biar bagaimana, Picit mengharapkan bantua Kongkong, katanya, ya, Picit hanya mengandalkan Kongkong seorang kau bangunlah kata Siopo. Mari kita bicara sembari berdiri Enghem menurut, dia bangkit. Benarkah para penyerbu itu bukan orang-orang suruhanmu pasti bukan sahut Goh Enghem tegas. Men berani Picit melakukan perbuatan burhaka dan memerontak seperti itu. Bukankah itu merupakan dosa tidak terampunkan baik, kata Siopo. Aku senang bersahabat denganmu. Aku percaya padamu, tapi ingat, kalau mereka memang orang-orangmu, selain menjerumuskan dirimu sendiri, kau juga menyerep aku-aku tahu, Kongkong. Mereka pasti bukan orang-orangku kembali Enghem memberikan kepastiannya. Siapa kira-kira orang yang ingin memfitnah kalian ayah dan anak tanya Siopo? Sulit bagiku untuk menunjuknya, kami mempunyai banyak musuh sahut Goh Enghem bingung untuk memberikan penjelasan kepada Seri Baginda, kau harus menyebut nama salah seorang musuhmu, kata si Kongkong. Dengan begitu Baginda baru bisa menaruh kepercayaan atas apa yang kukatakan, LIA, Kongkong memang benar. Ayah Picit telah bekerja banyak demi kerajaan Cheng, tidak sedikit lawan yang telah ia robohkan, karena itu bisa dimengerti kalau sisa-sisa lawannya masih membencinya sampai sekarang. Tentu saja mereka juga berusaha mengadakan pembalasan, umpamanya sisa orang-orangnya Licong, Pangeran Tongkong, Kuyung, juga keluarga Bog dari Inlam. Mereka-mereka itu pasti bisa melakukan hal apa saja, Siopo menganggukkan kepalanya. Sekarang coba kau terangkan kepadaku tentang sisa-sisanya Licong dan keluarga Bog itu, bagaimana tentang ilmu silat mereka? Dapatkah kau memperlihatkan beberapa jurus di antaranya agar aku dapat tuturkan di depan Seri Baginda nanti? Aku akan mengatakan kepada Seri Baginda bahwa itulah ilmu silat para penyerbu yang kau lihat tadi malam. Dengan demikian kata-kataku disertai bukti, Enghem senang sekali mendengar ucapan Siopo. Dia yakin kera itu memang bagus sekali. Pemikiran Kongkong ini baik sekali pujinya, mengenai ilmu silat, kepandayan aku yang rendah masih terbatas. Karena itu, biarlah Picit tanyakan dulu kepada orang-orangku, silahkan Kongkong duduk menunggu. Sebentar Picit akan kembali lagi. Go Enghem memberi hormat kemudian masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, dia sudah muncul kembali bersama salah satu orangnya, yakni Yo Ekchi, orang yang kemarin dibantu Siopo untuk memenangkan perjudian sebanyak 1.600 TL. Ekchi mengenali Taikam Cilik ini. Cepat-cepat dia memberi hormat wajahnya tanpa kelam. Mungkin Enghem sudah memberitahukan maksud kedatangan si Taikam Cilik sebagai utusan raja ini. Siopo tertawa dan berkata, Yoto Ako, jangan khawatir. Tadi malam kau berjudi di istana Kongcin Ong, tidak sedikit orang yang melihatmu tidak mungkin kau disangka sebagai penyerbu gelap di istana itu memang benar. Tapi aku takut ada orang jahat yang ingin memfitnahku, kata Ekchi. Dia adalah kepala pengawal Go Enghem, karenanya dia juga bertanggung jawab atas para bawahannya. Aku khawatir ada orang yang mengatur cerita burung bahwa sengaja Go Si Chu mengajak aku ke istana Kongcin Ong, tetapi di belakangnya aku justru telah mengatur penyerbuan ke istana raja, ya. Kekhawatiranmu memang beralasan juga, kata Siopo. Kongkong, kau lah yang dapat menolong kami, kata Ekchi. Kemudian, menurut Go Si Chu, Kongkong sudah memberi penjelasan kepada Seri Baginda tentang bebasnya kami dari sangkaan, kami benar-benar berterima kasih atas kebaikan Kongkong. Musuh Peng Si Ong banyak sekali, pihak-pihak itu juga mempunyai aneka ragam ilmu silat yang berlainan namun ilmu keluarga Bo istimewa serta mudah dikenali, Aih, sayang sekali kata Siopo yang cerdik, sayang di sini tidak ada orang keluarga Bo, kalau tidak, kita dapat memintanya menjalankan beberapa jurus ilmu keluarga itu lembutangan kosong dan ilmu pedang keluarga Bo sangat terkenal dan sudah tersiar luas di wilayah Inlam, kata Ekchi. Karena itu, hamba ingat beberapa jurus di antaranya, kalau Kongkong suka, hamba akan berusaha menjalankannya, kawanan. Penyerbu itu datang membawa golok serta pedang, bagaimana kalau hamba tunjukkan beberapa jurus ilmu pedang kenghang kiam Siopo memperlihatkan mimik gembira. Bagus sekali kalau Yoto Ako mengenal ilmu silat keluarga Bo, aku tidak mengerti ilmu pedang dan untuk mempelajarinya juga memerlukan waktu yang cukup lama, sebaiknya kau mainkan jurus tangan kosong saja, nanti aku akan mencobanya, Kongkong telah berhasil membekuk Goupei, nama Kongkong terkenal di empat penjuru dunia kata Ekchi. Aku yakin ilmu silat Kongkong pasti lihai sekali, Kongkong, mana yang aku tidak paham, harap Kongkong sudi memberikan petunjuk Yoh Ekchi segera menuju tengah ruangan dan mulai bersilat dengan perlahan. Maksudnya agar si Taikam Cilik dapat melihat dengan jelas. Ilmu silat keluarga Bo memang terkenal sejak 200 tahun yang lalu, itulah sebabnya, meskipun belum lancar sekali, tapi Yoh Ekchi mengenalnya dan dapat menjalankannya dengan baik, pada dasarnya dia memang lihai, banyak sudah dia mendengar dan mengalami sendiri, pengetahuannya pun luas sekali. Sungguh bagus kata Xiaopo memuji ketika melihat Ekchi menjalankan jurus Heng Sao Chian Kun begitu pun ketika orang itu menjalankan jurus Kau Sanli Usui. Bagus sekali pujinya sekali lagi ketika Ekchi berhenti menunjukkan permainannya, dalam waktu yang sesingkat ini, aku tidak dapat mempelajari semuanya sekaligus. Karena itu, di depan Sri Baginda nanti, aku akan menunjukkan dua jurus itu saja, dengan demikian Sri Baginda bisa menanyakan kepada para siwi, apakah mereka mengenal jurus tersebut. Coba kau katakan, apakah kau tahu asal usui kedua jurus tadi selesai berkata, Xiaopo pun segera menjalankan kembali kedua jurus Heng Sao Chian Kun da Kau Sanli Usui tersebut. Bagus. Kongkong bagus sekali seru Ek memuji Kongkong dapat menjalankan kedua jurus tadi dengan baik sekali. Setiap ahli silat tentu akan mengenalnya, Kongkong memang cerdas sekali, dengan sekali lihat saja Kongkong dapat mengikutinya. Kongkong, dengan demikian keluarga Gou pasti luput dari ancaman bahaya Gou Heng Hem berulang kali menjura kepada Xiaopo seraya berkata, Kongkong, keluarga Gou yang terdiri dari seratus jiwa lebih semuanya mengandalkan pertolongan Kongkong untuk menyelamatkannya mendengar ucapan Gou Heng Hem, Xiaopo berpikir dalam hati. Keluarga Gou ibarat mempunyai gunung emas dan bukit permata, dengannya aku tidak perlu membicarakan harga dia pun menganggukan kepalanya dan berkata, bukankah kita adalah sahabat sejati? Xiaongnya, jangan bicara soal budi pertolongan dengan berkata demikian, kau menganggap aku seperti orang luar saja, lagi pula, Xiaongnya, aku memang berusaha menoi ongmu, tapi berhasil atau tidaknya toh masih belum ketahuan baiklah, Kongkong, aku mengerti, kata Enghem. Xiaopo berdiri, dia mengambil bungkusan berisi senjata dan pakaian dalam tadi, diam-diam dia berpikir, barang-barang ini untuk sementara tidak boleh aku serahkan kepadanya, kemudian dia pun bertanya, Sri Baginda, juga berpesan agar aku bertanya kepadamu, bukankah dari setian pembesar Inlam ada seorang yang bernama Yoyet Kong Go Enghem tertegun saking herannya? Yoyet Kong adalah seorang pembesar yang pangkatnya masih rendah, pikirnya dalam hati. Di memang datang ke kota raja, tapi belum sempat menghadap Sri Baginda, mengapa Sri Baginda bisa mengetahui tentang dirinya tapi secepatnya dimenjawab, Yoyet Kong adalah seorang camat yang baru diangkat untuk kecamatan Kiok Cheng di Inlam sekarang, dia memang ada di kota raja menunggu kesempatan untuk bertemu dengan Sri Baginda, Sri Baginda menyuruh aku menanyakan Xiaongha tentang orang itu, kata Xiaopo. Beberap hari yang lalu Yoyet Kong telah berbuat sewenang-wenang dalam sebuah rumah makan di kota raja ini, dia membiarkan para pengikutnya menghajar orang. Sri Baginda ingin tahu apakah tabiatnya sekarang sudah berubah atau belum mendengar pertanyaan itu, Go Enghem terkejut setengah mati. Yoyet Kong mendapat pangkat camat karena menyogok uang sebanyak 4 laksatel kepada Go Sam Kuo. Dari jumlah itu, Go Enghem sendiri menarik sebanyak 3.000 tel. Ini yang membuatnya terperanjat, cepat-cepat menjawab. Nanti Picit memberikan pelajaran kepadanya kemudian dia menoleh kepada Yoyet Chi dan berkata, kau segera perintahkan orang memanggil Yoyet Kong. Pertama-tama, hajar dia dengan rotan sebanyak 50 kali setelah itu dia berkata lagi kepada Xiaopo. Kong Kong, tolong laporkan kepada Sri Baginda bahwa Go Sam Kui kurang teliti dalam memilih pejabat. Karena itu Go Sam Kui minta maaf dan bersedia diturunkan pangkatnya. Tentang Yoyet Kong tidak akan segera dipecat dan untuk selama-lamanya tidak akan terpilih kembali. Sebagai penggantinya akan diminta Li Pou Taijin memilih orang yang cakap Xiaopo tertawa. Ah, dia tidak perlu dihukum demikian berat. Tapi Yoyet Kong sungguh lancang dan nyalinya besar sekali, perbuatannya ini sampai diketahui Sri Baginda, KTA Go Enghim. Sebenarnya hukuman itu malah terlalu ringan, seharusnya dia mendapatkan hukuman kematian. Nah, Yoyet Kong, hajarlah dia yang keras baik, Xiaong Ya Sahut Yoyet Chi. Xiaopo tertawa. Aku rasa jua orang Xiao itu bisa tidak ketolongan, pikirnya dalam hati, kemudian dia berkata kepada Go Enghim, Baiklah, Xiaong Ya, sekarang juga aku hendak kembali ke istana untuk memberikan laporan kepada Sri Baginda, Terutama aku harus melatih dulu kedua jurus Heng Sao Chiang Kun dan Khao Sanli Usui itu selesai berkata, Tai Kam Cilik itu memberi hormat kemudian membalikan tubuhnya untuk berjalan pergi. Go Enghim mengiakan dan membalas penghormatannya, kemudian dengan segap dia mengeluarkan sebuah bungkusan besar dari balik pakaiannya Dan dengan kedua tangannya dia angsurkan kepada Xiaopo Seraya berkata, Kui Kong Kong, budimu yang besar sulit Picit balas, begitu pula kebaikan Congkoan, So Tai Jin beserta beberapa siwi Tai Jin. Karena itu, Picit harap Kong Kong Sudi membantu bicara dengan mereka dan sekalian tolong sampaikan bingkisan Picit yang tidak berharga ini. Kalau nanti Sri Baginda menanyakan apa-apa kepada Kong Kong, harap mereka Sudi membantu Kong Kong bicara sehingga dapat mencuci rasa penasaran Ayah Picit Xiaopo menyambut bungkusan itu yang berupa uang, sembari tertawa dia berkata, Xiaong ya hendak meminta bantuanku, boleh saja sudah satu tahun lebih Xiaopo berdiam dalam istana, Meskipun usianya masih muda, tapi dia sudah mengerti banyak kelbicaranya seorang taikam dan dia dapat bersikap baik dalam hal ini Enghem beserta ekci mengantarkan Xiaopo keluar sikap mereka menghormat sekali. Ketika Xiaopo sudah berada di dalam joli, dimengeluarkan bungkusan yang diberikan Goh Enghem. Ketika dah membukanya, ternyata isinya uang kertas senilai 10 laksatel. Hektometer pikirnya dalam hairi, dari jumlah ini, Lohu harus mengambil setengahnya benar saja, Dia segera menyisihkan 5 laksatel dan disusupkannya ke dalam saku pakaian, Sedangkan isinya yang 5 laksatel lagi disusun rapi kemudian dibungkus kembali. Setibanya di istana, mula-mula dia menemui raja di kamar tulis di Sipong, Dia memberi laporan tentang Goh Enghem yang menurutnya sangat menghormati dan memuji kebijaksanaan junjungannya itu dan pangeran itu merasa bersyukur sekali. Kaisar Konghai tertawa. Hal ini pasti membuatnya terkejut sekali ya, dia memang kaget dan ketakutan sahut Xiaopo ikut tertawa, Setelah itu hamba bicara tentang para penyerbu yang ilmu silatnya telah Seri Baginda ketahui berasal dari keluarga Bok. Mendengar itu, Goh Enghem heran sekaligus gembira, Raja tertawa lagi, Xiaopo segera mengeluarkan bungkusan berisi uangnya sambil berkata, Ya, Goh Enghem sangat bersyukur dia memberikan sejumlah uang kertas yang katanya satu laksa buat hamba sendiri, Sedangkan sisanya untuk dihadiahkan kepada para siwi yang telah berjasa menghadang dan menumpas para penyerbu. Nah, Seri Baginda, dengan demikian, bukankah kami telah memperoleh untung besar Xiaopo memperlihatkan uang kertas itu, Semuanya berjumlah seratus lembar dan nilai masing-masingnya lima ratus tel. Kaisar Konghai tertawa dan berkata, Kau masih sangat muda, selaksa tel pasti tidak habis kau pakai seumur hidup, Sisanya boleh kau bagi rata kepada para siwi itu senang hati Xiaopo mendengar keputusan junjungannya itu, Tapi dia masih berpikir, Seri Baginda memang cerdas sekali, Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau akui Xiaopo telah mempunyai uang sebanyak berpuluh laksa tel, Kemudian dia berkata kepada Raja, Seri Baginda, Perkenankanlah hamba mengatakan sesuatu, Bagi hamba, apa yang tidak tersedia. Asal hamba setia kepada Seri Baginda dan melayani dengan baik, Seri Baginda dapat memberi kehidupan mewah kepada hamba. Karena itu, biarlah uang sebanyak lima laksa tel ini, Semuanya dibagikan saja kepada para siwi dan kepada mereka, Nanti hamba akan mengatakan bahwa semua ini adalah persenan dari Seri Baginda sendiri, Mengapa kita harus memberi muka kepada orang seperti Goong Him, Sebenarnya tidak ada niat Raja menghapus jasa orang. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kebaikan Goong Him. Tapi setelah mendengar kata-kata Siopo yang mengatakan memberi muka kepada Goong Him, Hatinya tercekat. Meman benar, Bila dikatakan uang sebanyak itu adalah hadiah dari Goong Him, Para siwi pasti senantia mengingat kebaikan pembesar dari Inlam itu. Melihat Raja diam saja, Siopo dapat menebak isi hatinya, Tanpa menanti rajanya berbicara, Siopo segera berkata lagi, Seri Baginda, ketika Goong Him Kui menyuruh putranya datang ke kota Raja ini, Dia pasti membekal uang dalam jumlah yang banyak sekali, Dan setiap bertemu orang, Putranya itu pasti memberikan persenan, Karena itu, Bukan tidak mungkin dia sengaja menanam kebaikan untuk mengambil hati. Bukanlah dalam satu negara, Meskipun seseorang itu uangnya banyak sekali, Tetapi sebetulnya merupakan milik Seri Baginda? Maka itu, Hamba pikir Goong Him Kui itu rada aneh, Dia seperti menganggap Inlam sebagai miliknya sendiri, Kaisar Kong Hai mengangguk mendengar kata-kata Siopo. Baiklah katanya kemudian kau boleh katakan bahwa uang itu merupakan persenan dari Ku Siopo. Merasa puas, Dia memohon diri terus keluar dari kamar tulis Raja, Dan menuju tempat para siwi di mana di sana dia juga bertemu dengan Chul Hang. Tu Chong Kuan, Seri Baginda menitahkan agar para siwi yang tadi malam telah berjasa dibagikan uang sebanyak lima laksatel ini, Katanya sambil menyerahkan uang itu. Tu Long senang sekali, Dia menerima uang itu dengan berlutut dan mengucapkan terima kasih. Siopo tertawa. Sekarang Seri Baginda sedang gembira hatinya, Karena itu, Sebaiknya kau menghadap sendiri dan ucapkan terima kasih secara langsung tu Long menurut bersama Siopo, Dia menuju kamar tulis Raja, Ia berlutut di hadapan Kaisar Kong Hai sambil berkata, Seri Baginda telah menghadiahkan uang, Karenanya hamba beserta para siwi mengaturkan banyak terima kasih. Siopo menganggukkan kepalanya sembari tertawa. Siopo segera mewakili rajanya bicara. Tu Chong Kuan, Seri Baginda menitahkan supaya semua uang yang jumlahnya lima laksatel harus kau bagikan kepada para siwi yang telah berjasa tadi malam, Bahkan siwi yang terluka karena tugasnya diberi lebih banyak dari yang lainnya baik. Hamba menurut perintah sahut tulang, Melihat sikap Siopo yang demikian cerdas, Kaisar Kong Hai berpikir dalam hatinya. Siopo sangat setia dan pandai bekerja, Otaknya cerdas sekali, Dia juga tidak tamak oleh harta. Diberikannya semua uang yang berjumlah lima laksatel itu kepada para siwi, Sedangkan dia tidak memungut satu cipun. Sementara itu, Siopo dan tulang segera mengundurkan diri. Siopo menyesihkan uang sejumlah laksatel dan diserahkannya kepada Siopo sambil berkata, Kui Kong Kong, Sudilah kiranya Kong Kong menerima uang ini untuk dihadiahkan kepada para Kong Kong sebagai tanda bukti kami para siwi terhadap Kong Kong Siopo tertawa. Oh, Tuk Kong Kong, Kata-katamu menandakan kau kurang bersahabat aku Siopo iku, Seumur hidup paling menghormati sahabat-sahabat yang berkepandaian tinggi, Kalau saja uang yang lima laksatel tersebut dihadiahkan seri baginda kepada para pembesar sipil, Biar bagaimana aku pasti akan mengambil barang satu atau dua laksatel. Tapi uang itu diberikan kepadamu, Tuk Kong Koan, Karena itu, biar kau memberikan setengahnya pun kepadaku, Aku tidak akan menerimanya tulang mengangguk-anggukan kepalanya sambil tertawa. Para siwi mengatakan di antara para Kong Kong, Hanya Kui Kong Kong yang paling muda juga paling bersahabat ternyata kata-kata mereka bukan bualan belaka Siopo tersenyum. Tuk Kong Koan, katanya seperti tiba-tiba teringat akan suatu hal, Dapatkah kau memberitahukan kepadaku, Apakah di antara para penyerbu yang tertawan itu ada seseorang yang bernama Lo It Cheo atau tidak? Kalau ada, kita dapat mengorek keterangan darinya. Aku belum tahu, Kong Kong, sahut tulang, Baiklah nanti aku akan menyelidikinya, Baiklah kata Siopo yang terus mengundurkan diri. Baru saja dia sampai di depan pintu kamarnya, Seorang taikam datang memberikan laporan kepadanya. Kui Kong Kong, orang sucian datang lagi membawa seekor babi yang diberi nama Tehang Jin Som Ti. Katanya sebagai hadiah untuk Kong Kong, Sekarang dia ada di dapur menunggu kedatangan Kong Kong, Siopo mengernyitkan alisnya, pikirnya diam-diam. Babi yang dulu, Hoat Tiawong Ho Kling Ti masih belum selesai urusannya, Sekarang dia mengantarkan seekor lagi, Huh! Apa kau kira istana ini tempat penyimpanan babi-babi? Tapi dia toh sudah datang, Bagaimana aku harus menolaknya sembari berpikir demikian? Siopo segera pergi ke dapur di sana Ia melihat wajah orang si lian yang ramai dengan senyuman itu. Malah ketika melihat siopo, Dia langsung berkata, Kui Kong Kong, Babi Hoat Tiawong Ho Kling Ti itu benar-benar daging babi yang berhasiat. Lihatlah, setelah Kong Kong makan daging babi itu, Wajah Kong Kong jadi bercahaya menandakan kesehatannya yang baik. Kong Kong, Aku bersyukur Kong Kong sudi membeli daging babi dariku, Karena itu sekarang aku membawakan lagi seekor babi yang diberi nama Tehang Jin Sompi, Ini dia babinya katanya sambil menunjuk ke samping. Kali ini babi hidup yang dibawanya, Bu Iunya putih mulus dan bersih sekali di dalam kurungannya, Babi itu jalan berputar-putar. Siopo menganggukan kepalanya, Dia tahu orang itu sedang memberikan kisikan kepadanya, Sebab kedatangan Cian ini tidak mungkin tanpa maksud apa-apa. Orang Su Cian itu segera menghampiri Siopo sambil mencekal tangannya, Sembari tertawa dia berkata, Benar hebat pengaruh daging babi yang hamba antarkan tempoh hari, Lihat, tenaga Kong Kong jadi besar dan nadinya berdenyut kencang Begitu kedua tangan mereka saling menyentuh, Siopo dapat merasakan ada kertas yang dipindahkan ke tangannya, Dia segera menyambut kertas yang dirasa ada maknanya itu, Namun dia masih buta apa kira-kira persoalannya, Sedangkan di muka umum dia juga tidak ingin menanyakan apa-apa. Babi Tehang Jin Song ini lain lagi kira memakannya, Kata si Cian, Tolong Kong Kong pesankan kepada perawat babi agar binatang itu diberi makan ampah sarak selama 10 hari berturut-turut, Sampai waktunya aku akan datang lagi untuk menyebelih dan memasaknya buat Kong Kong Siopo menjungkitkan sepasang alisnya. Babi Hoat Tiawong Ho Kleng saja sudah membuat seluruh tubuhku panas tidak karuan, Sahutnya bagaimana lagi dengan Jin Song Ti ini? Nanti kau bawakan aku lagi dengan Oh Ti. Saudara Cian, biarkah sendiri saja yang memakannya, Aku tidak mau orang si Cian itu tertawa. Oh, Kong Kong, inilah tanda buktiku terhadap Kong Kong, Katanya, lain kali aku tidak berani memusingkan Kong Kong lagi, Dia lantas memberi hormat kemudian membalikan tubuhnya untuk pergi. Siopo membiarkan orang itu berlalu, Dia berpikir keras. Pasti kertas ini ada tulisannya, Tapi, sekalipun hurufnya sebesar semangka, Aku juga tidak mengenalnya, Bagaimana baiknya sekarang Siopo tidak putus asa, Setelah memesan bawahannya untuk memelihara babi itu baik-baik, Dia kembali ke kamarnya, Dia berkata lagi dalam hati si Cian ini sangat cerdik, Pertama kali dia mengantar babi, Di dalam babi itu sudah menyembunyikan Siopo kuncu, Sekarang dia membawa babi hidup. Hanya saja suratnya ini. Mau tidak mau aku harus minta bantuan Siopo kuncu, Dasar celaka orang S.Cian itu? Memangnya dia tidak bisa bicara langsung. Mengapa harus tulis surat segala setelah membuka pintu, Siopo masuk dalam kamarnya? Kui to aku, Kata Kiampeng begitu melihat taikarm cilik, Tadi ada orang membawakan barang hidangan, Tapi rupanya dia melihat pintu kamar yang terkunci, Jadi dia pergi lagi tanpa mengetuk pintu, Mengapa kau bisa tahu kalau dia datang mengantarkan barang hidangan? Tanya Siopo sembari tertawa, Ah, tentu hidungmu mencium bau masakan yang lezat, Bukan sekarang tentunya kau sudah lapar. Kenapa kau tidak makan kue saja? Bok Kiampeng tertawa. Aku tidak malu-malu sahutnya, Tadi aku sudah makan kue itu Siopo tersenyum. Kui, kui to aku, Panggil Pui Iei. Apakah kau tiba-tiba si nona menghentikan kata-katanya? Dia menjadi jengah. Tentang loo sukumu itu, Aku belum berhasil memperoleh keterangan apapun, Siopo yang mengerti arah pertanyaan si nona, Kata para siwi dalam istana, Mereka tidak menangkap orang si loo, Terima kasih kata Pui Iei. Syukurlah kalau dia memang tidak sampai tertawan, Meskipun demikian, Ada baiknya bagi kalian, Sahut Siopo. Dia ada di luar istana, Walaupun mungkin dia memikirkan dirimu, Sebaliknya, Kau merindukan dia, Tapi kau ada di dalam istana, Sepasang kekasih untuk selamanya tidak dapat bertemu, Bukankah hal itu mengecewakan sekali? Wajah nona Pui jadi merah padam. Aku toh tidak mungkin berada dalam istana ini seumur hidup katanya. Seorang nona, Begitu dia masuk ke dalam istana, Mana ada kesempatan untuk keluar lagi sahut Siopo. Dia memang iseng dan suka menggoda, Apalagi nona secantik dan semanis dirimu ini, Aku siau kui cu, Begitu melihatkah saja, Hatik sudah kepincut, Timbul keinginan dalam hatiku untuk mengambil kau sebagai istri, Demikian pula Seri Baginda, Kalau beliau melihatmu, Pasti tak akan memilihmu menjadi ratu. Karena itu, Nona Pui, Aku ingin memberi nasihat kepadamu, Ada baiknya kau menjadi ratu saja hati Si nona merasa mendongkol dan tidak puas. Tidak sedih aku bicara panjang lebar denganmu katanya, Setiap ucapanmu hanya membuat aku jengkel dan membuat habis kesabaranku Siopo tidak menggubrisnya, Dia hanya tetawa, Kemudian dia serahkan kertas di tangan kepada si nona cilik, Siau kuncu, Tolong kau bacakan surat ini katanya. Kiam peng menyambut kertas itu kemudian membacanya. Di kedai kopi KHO, Sengada nyanyian dan cerita dengan judul Lengliatoan, Eh, Apa artinya ini? Tanya si nona bingung. Mendengar bunyi surat itu, Siopo lantas mengerti. Pihak Tianti Hwe ada urusan ingin bertemu denganku. Aku diundang ke kedai kopi untuk mendengar cerita tentang kisah Kaisar Bengtayau. Dulunya, Kecewa kau menjadi keluarga Bok kalau kisah Lengliatoan saja kau tidak tahu. Sudah tentu aku tahu kisah Lengliatoan itu, Kata Bok Kiam peng. Itu kan cerita bagaimana mula-mulanya Kaisar Bengtayau membangun kerajaan Bengtayau. Kata Siopo. Sekarang aku akan menanyakan kepadamu, Tahukah kau kisah Bok Ongnya dengan tiga kali memanah mengukuhkan kedudukannya di Inlam Serta kui kongkong dengan sepasang tangannya memeluk si nona cantik Fui E.J. Si nona dengan keras, Ketika kakeku mengukuhkan kedudukannya di Inlam, Tentu saja dalam kisah Lengliatoan ada disebut juga, Tapi tentang kui kongkong dengan sepasang tangannya, tangannya, Siopo memperhatikan si nona cilik lekat-lekat lalu dia berkata dengan serius. Coba kau katakan. Ada tidak kisah tentang kui kongkong yang dengan sepasang tangannya memeluk sepasang nona cantik? Sudah tentu tidak ada sahut Kiam peng. Itu kan hanya karanganmu sendiri bagaimana kalau kita bertaruh tanya siapu? Bagaimana kalau ada? Dan bagaimana kalau tidak ada kisah Lengliatoan itu? Aku sudah hafal luar kepala sahut Kiam peng. Aku juga sudah mendengar cerita itu berulang kali, Bertaruh apapun aku berani. Cici Pui, bukankah tidak ada cerita tentang kui kongkong seperti yang dikatakannya belum sempat Kui Ie memberikan jawaban, Siopo sudah melompat naik ke atas tempat tidur. Tanpa membuka sepatu lagi, Dia menyusup ke dalam selimut dan berbaring di tengah-tengah kedua nona itu. Sepasang tangannya merangkul nona pu dan nona bok. Saking kagetnya, kedua nona itu sampai menjerit tertahan, namun tidak sempat menyingkirkan diri. Hanya Kiam peng yang masih berusaha memerontak. Siopo menggunakan kesempatan itu untuk memiringkan tubuhnya ke arah Pui Ie. Dengan demikian bibirnya segera menyentuh pipi si gadi yang halus, Dia juga menciumnya satu kali. Sungguh harum, kata si bocah cerewis. Nona Pui terkejut setengah mati, dia ingin merontak, Namun dia hanya mengeluarkan jerita tertahan saking nyerinya. Lukanya memang masih belum sembuh dan tidak boleh sebarangan bergerak, Meskipun demikian, tangan kirinya masih melayang juga ke pipi si bocah. Plok! Terdengar suara gaplokan yang keras. Ah! Kau hendak membunuh suamimu. Kau tidak takut menjadi janda goda siopo sambil membalikan tubuhnya Dan terus mencium pipi kiampeng yang putih dan halus, Hektometer. Sama harumnya. Setelah itu si Taikam Cilik melompat turun dari tempat tidur Terus dia berlari keluar dari kamarnya dan mengunci pintunya dari luar. Kamar siopo terletak di sisi ruang makan raja, Di sebelah selatan gudang, Karena itu dia berjalan menuju utara untuk mengitari pendopo yang Sintian, Kemudian belok ke kiri melintasi tiga ruangan kemudian melewati pintu yang Hoa Mui. Pintu Sin An Mui dan maju terus melalui keraton Siu An Kiong yang terletak di sisi pendopo yang Hoa Tian, Lantas memutar lagi lewat pintu si Tiat Mui dan akhirnya keluar. Dari Sin Bu Mui di sebelah utara. Pintu adanya di bagian belakang Cikiam Sia, kota terlarang, Sekeluarnya dari istana dia langsung menuju kedai Khao Seng. Begitu siopo duduk, Seorang pelayan segera menghampirinya dan menyuguhkan teh hangat. Setelah itu, Khao Gantiao berjalan perlahan mendekatinya dan melewatinya. Namun ketika lewat dia mengedipkan matanya, Siopo mengangguk. Dibiarkannya orang itu berlalu. Khao pasti menunggu aku, Pikirnya dalam hati, Dia meneguk tehnya beberapa kali, Terus dilemparkannya uang di atas meja sembari berkata. Hari ini tidak ada tukang cerita, Ia pun bangkit dan berjalan dengan tenang seperti Khao Gantiao tadi. Di jalan raya, Di sebelah ujungnya tampak Khao Gantiao berdiri menunggu. Siopo berjalan terus menghampiri di samping ada dua buah joli, Silahkan naik kata Gantiao kepada Siopo kemudian dia naik ke atas joli lainnya. Dia berbuat demikian setelah menoleh ke sekitarnya dan yakin tidak ada seorang pun yang melihatnya. Gerakan kaki si tukang gotong joli cepat sekali, Mereka seperti dibawa terbang, Dalam sekejap mati mereka sudah sampai di tempat tujuan. Siopo melihat tempat itu merupakan halaman sebuah rumah, Di sini Gantiao masuk terlebih dahulu, Dan dia pun mengikuti dari belakang, Begitu melintasi dinding berbentuk rembulan, Di sana tampak berkumpul sejumlah anggota perkumpul latihan THWE, Semuanya segera memberi hormat dengan menjurah, Di antaranya terdapat, Hoan Kon Hang Chi Tiong, Hian Cheng Tojin serta orang Sucian yang mengantarkan babi ke istana. Eh, Tian Lao Pan Sapa Siopo sambil tertawa, Sebenarnya siapa kasih dan nama besarmu orang ditanya ikut tertawa. Sesungguhnya sebawahanmu ini memang Sucian, Sedangkan nama belakangnya Lao pun, Uapokok, Siopo tertawa tergelak. Kenyataannya kau memang cerdas dan pandai bekerja, Puji Siopo. Kalau berdagang, kau pasti untung terus. Ah, Wihio Chu hanya memuji saja, Kata Sician tersenyum para anggota yang lainnya segera mengundang Siopo masuk ke ruang tengah dan semuanya langsung duduk berkumpul. Wihio Chu, silahkan lihat kata Hoan Kong yang tidak sabaran. Dia segera memperlihatkan sehelai kartu nama berwarna merah yang lebar. Tulisan itu, Siopo berkata terus terang, Tapi sikapnya memang jenaka, Mereka semua bisa melihat aku, Tapi aku tidak mengenal mereka sama sekali. Bahkan inilah pertemuan kita yang pertama. Tersenyum para anggota yang lainnya segera memperlihatkan sehelai surat undangan, Kata Siang Lao Pan menjelaskan kita diundang untuk menghadiri sebuah pesta perjamuan. Bagus sahut Siopo. Pihak mana yang memberi muka terang kepada Tianti Hwe dengan undangannya itu menurut huruf-huruf yang tertera di atas surat undangan ini, Orang yang mengundang kami adalah Bok Yam Seng. Kata Siang Lao pun memberikan keterangan. Siopo langsung tertegun. Bok Yam Seng dia mengulangi nama itu sekali lagi. L.Y.A. Sahut Si Cian, Dia adalah Siow Ong Ya atau pangeran muda dari Bok Ong Hu, Sekarang Siopo baru menganggukan kepalanya. Oh, jadi dia itu kakaknya si Babi Hoa Tiaung Hoa Kleng itu benar kata Si Cian. Dia mengundang kita semua tanya Siopo kembali dalam surat undangan dia menulis dengan sungkan, Dia mengundang Hyo Chu dari Ceng Bo Tong dan sekalian orang-orang gagah dari Tianti Hwe untuk menghadiri perjamuannya, Waktunya malam ini, sedangkan tempatnya di lorong si Keng Chu Ho Tong. Coba kau katakan, apa maksud undangannya ini? Tanya Siopo kepada Si Cian, Mungkinkah dia mencampurkan obat dius dalam barang hidangannya nanti menurut Tata Krama, Tidak mungkin dia melakukan perbuatan serendah itu, Kata Si Cian nama Bok Ong Hu dalam dunia Kang Oung sangat terkenal, Sedangkan Bok Yam Seng juga seorang pangeran muda, Boleh bilang derajatnya sama dengan Tan Cong To Chu kita, Meskipun demikian, ada petpatah yang mengatakan, Rapat tiada yang sempurna, Pesta tidak ada yang baik akhirnya, Karena itu, Hyo Chu, Apa yang Hyo Chu khawatirkan, Mau tidak mau kita harus menjaganya, Jadi kita pergi ke sana tanpa menyentuh makanannya sama sekali, Tanya Siopo. Di sana toh ada masakan yang terkenal di Inlam, Dan kita harus mencicipinya para hadirin saling menatap sekilas, Siopo menjadi heran, Tidak ada seorang pun yang membuka suara sampai sekian lama, Kami semua mohon petunjuk dari Wi Hyo Chu, Kata Hyang Cheng To Jin akhirnya, Siopo tertawa, Ada arak yang harus, Ada hidang yang lezat malam ini kita harus mencicipinya, Untuk berjaga-jaga, Sebaiknya kalian mengangkat aku sebagai ketua, Setelah kenyang bersantap, Kita bisa berjudi dan berpelesiran dengan nona-nona manis, Aku yang menanggung seluruh biayanya, Tapi, Kalau kalian ingin membantu aku berhemat, Mari kita semua penuhi undangan keluarga Bok itu lucu sekali, Kere bicara Siopo, Tapi dengan demikian ucapannya jadi tidak jelas, Dia tidak memberikan keputusan apakah mereka harus memenuhi undangan keluarga Bok atau tidak, Hyo Chu, Kata Hoan Kong, Menggembirakan sekali Hyo Chu bersedia mengajak kami menghadiri pesta perjamuan undangan keluarga Bok ini memang harus kita terima baik, Sebab kalau kita menolak, Pasti akan memengaruhi nama baik Tian T.H.W.E. Bisa timbul anggapan kita ini pengecut dan nama baik perkumpulan kita akan runtuh, Jadi kau setuju kita pergi tanya Siopo menegaskan, Kemudian dia menoleh kepada Hian Chen Tojin, Hang Chi Tiong, Si Tian dan K.H.O. Gan Tiau, Semua rekanya itu menganggukan kepalanya, Kalau semua sudah menyatakan persetujuannya, Nah, Marilah kita makan barang hidangan, Ada meneguk arak yang mereka sajikan nanti kata Siopo akhirnya, Ini yang dinamakan, Musuh datang kita hadang, Air datang kita bendung, Teh datang kita teguk, Dan nasi datang, Kita lahap semuanya kalau racun yang datang, Ya terpaksa kita telan juga, Kita adalah orang-orang gagah yang tidak takut mati, Siapa takut mati, Tidak pantas disebut seorang laki-laki sejati, Yang penting kita semua meningkatkan kewaspadaan, Kata Hian Chen Tojin, Kemudian, Kita akan tahu bagaimana kenyataannya nanti, Di antara kita, Ada yang minum teh, Ada pula yang tidak, Juga tidak semuanya minum arak, Ada juga di antara kita yang tidak makan daging maupun ikan, Dengan demikian, Biarpun mereka menaruh racun, Toh tidak mungkin pada semua makanan dan minuman kita juga tidak akan mati semua, Kalau kita datang tapi menolak makan dan minum, Kita pasti jadi bahan tertawaan, Dengan demikian, Keputusan sudah diambil, Untuk menghadiri perjamuan Bok Yam Senin Siopo melepaskan seragam taikamnya, Dia berdandan sebagai seorang pemuda gagah, Untuknya, KHO Gantiau telah menyediakan seperangkat pakaian, Lengkap dengan kopiahnya, Dia juga pergi dengan naik joli, Anggota Tianti HWE yang lainnya hanya berjalan kaki, Demikianlah mereka menuju lorong si Kong Chuhotong, Di tengah jalan Siopo berpikir, Di dalam istana, Siang dan malam aku selalu khawatir memikirkan si nenek sihir yang jahat itu, Aku takut tidak akan mencari kesempatan untuk membunuhku, Tapi sekarang, keadaannya berbeda sekali, Di dalam istana mana mungkin aku sebebas dan sesenang ini, Namun aku harus ingat pesan Suhau, Aku berdiam di dalam istana untuk menyelidiki situasi kerajaan Ceng, Kalau aku lancang mengundurkan diri, Bukan saja aku tidak berhasil mendapatkan informasi apa-apa, Mungkin nyawaku sendiri tidak terjamin, Biarlah, sebaiknya aku lihat dulu perkembangannya, Lorong si Kong Chuh jaraknya 2 li 1 ebi setibanya rombongan, Siopo langsung keluar dari jolinya, Mereka segera mendengar suara tetabuhan yang riu rendah, Apakah ada pesta pernikahan sehingga suasananya demikian meriah tanya Siopo dalam hati, Di depan mereka tampak sebuah rumah besar dengan halaman yang luas, Di situ terlihat belasan orang, Dan danan mereka rapi, Mereka maju untuk melakukan penyambutan di depan pintu gerbang, Yang berdiri paling depan adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 20 tahun, Tubuh kurus tinggi, tampangnya tampan dan gagah, Dia segera memperkenalkan diri, Aku yang rendah bernama Bok Kiam Senin dengan segala kehormatan menyambut, Kedatang Wi Hyo Chu yang terhormat beserta rombongannya pergaulan Siopo dengan para pembesar negeri sudah luas sekali, Karena itu dia menganggap penyambutan yang dilakukan cuan rumah wajar saja, Dengan mudah dia dapat membawa diri, Kalau perlu dia dapat menunjukkan tampang anggun, Bok Kiam Seng ini memang pangeran muda, Tapi kalau dibandingkan dengan Kong Chin Ong, Dia masih kalah satu tingkat, Pangeran Kong, baik raja sendiri sangat akrab dengannya, Meskipun demikian, Dengan sopan dia membalas penghormatan orang itu sambil berkata, Siow Ong ya terlalu banyak peradatan, Tak sanggup aku menerimanya sementara itu, Secara diam diam Siopo memperhatikan pangeran muda ini, Dan dia melihat kenyataan bahwa wajahnya memang mirip Deng Kiam Peng, Tidak salah lagi mereka memang kak beradik, Bok Kiam Seng sudah tahu bahwa Hiyo Cuceng Bok Tong dari Tianti Hwe yang berkedudukan di kota Peking usianya masih muda, Dan dari Pethon Hang Lia juga mendengar kepandayan bocah ini masih rendah sekali, Namun mulutnya si Hiyo Culihai sekali, Dia pandai memojokkan orang dengan kata-katanya, Tampangnya seperti orang kasar dan kemungkinan dia diangkat sebagai Hiyo Cuceng hanya memandang muka gurunya yang menjadi ketua pusat Tianti Hwe. Sekarang, melihat ketenangan dan kewibawaan Siopo, Dia menjadi heran, Diam-diam dia berpikir, Mungkin bocah ini mempunyai keistimewaan tersendiri, Dia segera mengundang tamu-tamunya masuk ke dalam di mana setiap kursi diberi alas merah yang tebal. Para tamu itu pun mengambil tempat duduk dan begitu pun cuan rumahnya. Di sampingnya berdiri Shinjiu Kisue Soe Wukong. Pethon Hang dan belasan orang lainnya, Mereka berdiri tegak dengan tangan diluruskan ke bawah. Setelah semuanya duduk, kedua belah saling berkenalan sampai di situ, Diam-diam Ho An Kong berpikir dalam hati. Pangeran Bok itu sikapnya tidak dibuat-buat dan tidak angkuh. Dia mengenal sekali aturan dunia Kang Ho. Para pelayan pun menyuguhkan teh, Pemainan musik memperdengarkan lagu sebagai penyambutan atas tamu-tamunya, Kemudian barang hidangan pun disajikan Bok Yam Seng memberikan isyarat dengan tangan sebagai tanda perjamuan. Dimulai dia juga mengajak para tamunya menuju meja makan. Silahkan Wi Hyo Chu mengambil tempat duduk, katanya mempersilahkan. Nadanya ramah sekali. Siopo menerima undangan itu dengan sikap hormat. Dia pun mengucapkan terima kasih. Setelah dia duduk, Bok Yam Seng memilih tempat di sebelahnya. Undang Su Hu kata cuan rumah setelah semua orang duduk, S.O. Wukong dan Pek Hon Hang pergi ke dalam, Tidak lama kemudian mereka keluar lagi dengan mengiringi seorang tua. Kiam Seng segera menyambutnya sambil berkata, Su Hu, hari ini Hyo Chu Cheng Bok Tong, Wi Hyo Chu dari Tianti Hwe telah sudi berkunjung ke tempat kita, Dengan demikian beliau telah memberikan muka terang kepada kami. Kemudian dia berpaling kepada Siopo dan berkata kembali, Wi Hyo Chu inilah Liu Suhau, Guru aku yang rendah Siopo segera memberi hormat seraya memuji orang itu Yang menurutnya sudah lama dia mendengar nama besarnya. Orang tua itu bertubuh tinggi besar, Wajahnya kemerah-merahan, Kumis dan janggutnya sudah memutih sedangkan kepalanya botak, Usianya kira-kira 70 tahun namun tampaknya masih sehat dan sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam Justru dia sedang menatap tamunya yang masih muda lekat-lekat kemudian sambil tertawa dia berkata, Belakangan ini nama Tianti Hwe semakin terkenal saja suara si orang tua juga lebih keras dari orang kebanyakan Dan setelah itu dia menambahkan usia Wi Hyo Chu masih muda sekali, Benar-benar orang yang sulit ditemukan keduanya dalam dunia persilatan. Siopo tertawa dan menyaut, Aku bukan orang pandai, justru tolol sekali, Baru-baru ini tanganku telah tercekal oleh pek suhu sehingga tidak dapat berkutik Hampir saja aku berkau-kau kesakitan ilmu silatku benar-benar rendah sekali selesai berkata, Si Hyo Chu muda malah tertawa terbahak-bahak dia tidak merasa malu atau jengah sedikitpun Sehingga semua orang menatapnya dengan heran, malah pethon hang sendiri yang merasa malu. Si orang tua sebaliknya ikut tertawa lebar. Wi Hyo Chu orangnya benar-benar polos katanya memuji, Hektometer, demikianlah sikap seorang iaki-laki sejati, Hyo Chu, lohu kagum tiga bagian terhadapmu, Kembali siopo tertawa. Kagum tiga bagian, itu sudah terlalu banyak, Syukur aku yang rendah tidak dipandang sebagai pengemis cilik yang tidak punya kebisaan apa-apa, Mendengar kata-katanya, orang tua itu tertawa lagi. Oh, Hyo Chu sungguh pandai bergurau katanya. Sampai di situ, Hian Cheng Tojin turut bicara, Loh Chiam Pua, apakah Loh Chiam Pua ini tiap Pwe Cong Leong si naga berpunggung besi Li Ulung Hiong yang namanya sudah sangat terkenal di dalam dunia Kangong, Khususnya wilayah selatan tidak salah sahut si orang tua bibirnya menyunggingkan senyuman, Syukur Hian Cheng Tojin masih mengingat nama hina aku si orang tua, Di dalam hatinya Hian Cheng Tojin terkejut sekali. Belum lagi aku memperkenalkan diri, dia sudah tahu siapa aku. Dari sini dapat dibuktikan bahwa persiapan Bok Yam Seng ini sempurna sekali. Dengan hadirnya orang tua ini, pangeran muda ini tidak perlu menggunakan racun. Dengan mengandalkan ilmu silatnya saja, mungkin kami bukan tandingannya meskipun dia berpikir demikian, Tapi imam itu tetap menjura dan berkata, Li Ulung Hiong, ketika tempoh dulu Li Ulung Hiong menghajar tiga penjahat di sungai En Oukeng serta melabrak tentara Boan, Nama besar Lung Hiong langsung menggetarkan dunia Kangong, Setiap orang muda dari dunia persilatan memuji tinggi dan sangat menghormati Li Ulung Hiong itu kan urusan lama, Untuk apa diungkit kembali kata Li Ulung Hiong sambil tertawa, Tapi nada suaranya menandakan dia senang mendengar pujian itu. Jagotua itu bernama Li Utaihong, Namanya sudah terkenal sekali, Dan dulunya dia sangat dihargai oleh keluarga Bok, Yakni semasa Bok Tianpo masih hidup, Ketika pasukan Bo Anju menggempur wilayah Inlam, Dialah yang berjasa menyelamatkan keluarga Bok sedangkan Bok Kiam Seng diangkatnya sebagai murid. Karena itu, di dalam keluarga tersebut, Kecuali, Seng Pangeran, Dialah orang yang paling dihormati Suhu, Kata Bok Kiam Seng. Tolong Suhu temani Wi Hyocu baik sahutaihang yang terus duduk di sisi Wi Siaupo, Hyocu dari Cenggok Tong itu. Meja itu berbentuk astakona atau segi delapan, Ada juga yang menyebutnya Patkua, Di kursi pertama duduk Siaupo dan Li Utaihong. Di sisinya duduk Esowukong dan Hang Cityong, Sedangkan di sebelah kanan, duduk Bok Kiam Seng, Di situ masih ada sebuah kursi yang kosong. Sejak semula pihak Tianti HWS sudah melihat kursi yang kosong itu, Mereka pun menerka-nerka dalam hati. Entah tokoh Li Hai mana lagi yang diundang oleh pihak keluarga Bok ini? Sebab di meja itu seharusnya ditempati orang-orang yang terhormat. Mereka tidak perlu menanti terlalu lama, Karena segera terdengar suara tuan rumah yang memerintahkan. Harap bimbing Cisuhu keluar untuk duduk bersama-sama di sini, Demikianlah kata si tuan rumah, Biar para tetamu kita menemuinya dan semoga hati mereka menjadi tenang, Karenanya ya sahut S.O. Wukong yang terus pergi ke dalam. Sejenak kemudian dia muncul kembali sambil memimbing seseorang yang disebut sebagai Cisuhu itu. Melihat orang yang dibawa keluar oleh S.O. Wukong, Hoan Kong dan yang lainnya menjadi terkejut dan girang bukan main. Cito aku tanpa dapat menahan diri mereka semuanya berseru. Orang suci itu tubuhnya bungkuk, Bukan lain dari pacuan kau Chi Tian Coan yang belum lama ini diculik orang, Wajahnya kuning dan pucat, Menandakan kesehatannya belum pulih sekali. Yang penting dia sudah bebas dari ancaman maut. Semua orang Tian Thwe langsung mengerumuninya untuk memberi hormat dan menanyakan keadaannya. Cisuhu, mari duduk sini ajak Yam Seng sambil menunjuk kursi yang masih kosong tadi, Chi Tian Coan menghampiri Wi S.O. Po dan menjura dalam-dalam kepadanya, Apakah Wi Hyo Chu baik-baik saja S.O. Po membalas hormat? Chi Sam Ko, semoga kau juga baik-baik saja katanya, Bagaimana dengan usaha obat koyomu? Apakah banyak kemajuan Chi Tian Coan menarik nafas panjang? Aku tidak berdagang lagi, sahutnya gundah, Sebawahanmu ini telah diculik oleh bergundalnya Go Seng Kui. Hampir saja nyawa ini melayang untung ada Bok Siawongnya dan Li Ulung Hiong yang datang memberikan pertolonganku. Mendengar keterangannya, orang-orang Tian Thwe langsung tertegun, Oh, Chi Sam Ko, rupanya hari itu kau diserbu orangnya pengkhianat bangsa Go Sam Kui itu, Seru Ho An Kong. Benar. Rombongan pengkhianat itu menyerbu toko obatku dan menawan aku, Kata Tian Choan memberikan keterangan lebih jauh, Yo Yit Hong si anjin buduk itu mencaci mati aku dengan serabutan dan mulutku juga ditempel dengan koyo, Katanya biar aku si kunyuk tua mati kelaparan mendengar disebutnya nama Yo Yit Kong, Ho An Kong dan yang lainnya tidak sangsi lagi bahwa perbuatan itu dilakukan oleh begundalnya Go Seng Kui. Mereka langsung menghadap S.O. Wukong dan Pek Hon Hang untuk menyatakan maaf. Kami mohon maaf atas kelancangan kami yang sembarang menuduh kemarin ini. Kenyataannya kalian demikian baik hati. Kami pihak Tian Thwe sangat bersyukur karenanya. Tidak apa-apa, sahut S.O. Wukong, kami tidak berani menerima pernyataan maaf kalian, Kami hanya bekerja atas perintah S.O. Ong Ya dan kami tidak berani menyebut diri kami telah berjasa dalam hal ini, suara Hon Hang terdengar tawar, hal ini membuktikan dia sendiri tidak puas menolong C.Tian Cho An, rupanya dia masih ingat kematian saudaranya, Pek Han Siong. S.O. Ong Ya cerdas sekali, pikir S.O. Po dalam hatinya, dia sudah mengerti duduknya persoalan C.Tian Cho An yang menyebabkan kesalahpahaman dengan pihak Ngok Ong Ya, aku telah menahan adik perempuannya, sekarang dia menolong C.S.M.Ku. Apakah dia mempunyai maksud tertentu agar aku melepaskan adiknya sementara ini, biarlah aku pura-pura tidak tahu, biar aku lihat dulu perkembangannya, karena itu, dia hanya berdiam diri, ketika itu para pelayan, mulai menyuguhkan arak dan hidangan, Kiam Seng mempersilahkan para tamu untuk mulai bersantap. Pihak Tian T.H.W.E. menerima baik serta mengucapkan terima kasih. Mereka langsung minum dan bersantap tanpa ragu-ragu lagi, apalagi di sana ada Tian Cho An dan Liu Tai Hong, tidak mungkin mereka berniat buruk. Setelah minum tiga cawan, Liu Tai Hong mengelus kumis dan janggutnya, kemudian terdengar dia bertanya, Para laote sekalian, siapakah yang menjadi pemimpin kalian di kota raja ini? Di kota raja ini, sahut Ho An Kong. Orang kami yang paling tinggi kedudukannya ialah Wihio Chu Bagus kata Liu Tai Hong. Dia meneguk araknya kembali sekarang aku ingin tahu, apakah Wihio Chu dapat bertanggung jawab dalam urusan perselisihan yang terjadi antara pihak Tian T.H.W.E. Dengan kami siapoh belum paham apa maksud pihak Bok Ong, ya, karena itu dia segera mendahului menjawab, Lepek, kalau kau hendak membicarakan sesuatu, utarakanlah langsung. Aku, Wih siapoh, bahkan masih kecil, kalau urusan kecil aku bisa bertanggung jawab, tapi kalau urusan besar, aku tidak sanggup memikulnya mendengar kata-kata siapoh, kedua pihak sama-sama terkejut mereka mengerutkan alisnya sambil berpikir. Keromong bocah ini benar-benar serampangan. Sudah tentu dia ingin mengingkari kebaikan orang, ucapannya tidak seperti orang gagah terdengar Liu Tai Hong berkata lagi. Kalau kau tidak bisa bertanggung jawab, urusan ini tidak dapat diselesaikan oleh karena itu, Lao T, harapkah sampaikan kata-kataku kepada gurumu, Tan Cong Tocu, supaya gurumu itu yang datang sendiri untuk membereskannya untuk urusan apakah Lepek ingin bicara dengan guruku tanya si Yopo. Tapi, baiklah, Lepek tulis saja sepucuk surat, nanti kami menyuruh orang menyampaikannya, orang tua Si Liu itu tertawa datar. Kau ingin tahu apa urusannya? Tanyanya menegaskan, urusan kematian saudara Pek Han Siong di tangan Chi Samya. Bagaimana urusan ini harus diselesaikan? Dalam hal ini, kami ingin meminta pendapatan Tan Cong Tocu, itulah maksud kami mengundangnya mendengar sampai di sini, Chi Tian Coan langsung berdiri. Bok Xiao Ongnya dan Liu Lung Hiong, katanya dengan suara gagah. Kalian telah menolong aku dari tangannya si pengkhianat bangsa. Dengan demikian aku terbebas dari siksaan, bagiku, hal ini membuat aku bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya, mengenai urusannya Pek Tai Hiap, dia terbinasa di tanganku, dalam hal ini, aku bersedia mengganti satu jiwa dengan satu jiwa pula. Aku bersedia menyerahkan jiwa tuaku ini, karena itu, aku minta Xiao Ongnya dan Liu Lung Hiong jangan menyulitkan Wi Hiocu dan Tan Cong Tocu kami. Saudara Hoan, pinjamkanlah golokmu padaku. Dia mengulurkan tangannya untuk menyambut golok Hong Kong. Rupanya Chi Tian Coan ingin membunuh diri untuk menyelesaikan urusan ini. Tahan cegah Gui Xiaopo. Chi Samco, sabarlah. Kau duduklah dulu jangan Samco emosi, kau toh sudah berusia lanjut, mengapa pikiranmu begitu pendek? Aku menjadi Hiyotu Cheng Bok Tong dari perkumpulan Tianthe Hwe, bukan? Kalau kau tidak mendengar kata-kataku, berarti kau melanggar perintah dan kau tidak menghormati aku sebagai ketuamu. Orang-orang Tianthe Hwe paling takut mendengar kata tidak mendengar perintah tidak terkecuali Chi Tian Coan yang sudah berusia lanjut itu, bergegas dia menjura kepada Xiaopo dan berkata, Chi Tian Coan sadar atas dosanya, sekarang Tian Coan akan mendengar perintah Hiocu Xiaopo merasa puas. Terdengar dia berkata, Pek Tai Hia sudah menutup mata, seandainya Chi Samco mengganti dengan selembar jiwanya, Pek Tai Hia tetap tidak akan hidup kembali. Karena itu, kalau kita bicara soal ganti-mengganti urusan ini tetap saja tidak dapat diselesaikan. Pandangan semua orang segera beralih kepada Xiaopo. Kata-katanya sungguh luar biasa, mereka ingin tahu apa lagi yang akan dikatakannya, mungkinkah nanti dia mengoceh tidak karuan? Tentu saja pihak Tianthe Hwe yang paling mengkhawatirkan hal ini, malah ada seseorang yang berkata dengan suara lirih, nama Tianthe Hwe dalam dunia Kangung sudah terkenal sekali. Tidak sepantasnya hancur di tangan Hiocu Cilik yang belum tahu apa-apa ini. Kalau dia mengoceh sembarangan, kelak di kemudian hari, kita tentu tidak mempunyai muka lagi untuk bertemu dengan orang lain. Xiaopo seakan tidak memperdulikan sikap para hadirin ataupun rekan-rekannya yang menatap kepadanya dengan pandangan cemas, dia melanjutkan kata-katanya, kali ini kepada Bok Kiam Seng. Xiaongya, demikian katanya, kali ini Xiaongya datang ke kota reja dari Inlam yang jauh. Berapa orangkah yang Xiaongya bawa? Apakah semuanya sudah hadir di sini? Bukankah masih ada kurang beberapa orang? Kiam Seng merasa heran mendengar kata kasih bocah. Hektometer dia mendengus dingin, Hiocu, apa maksud kata-katamu barusan tidak banyak artinya, Xiaongya, sahut bocah cilik senaknya. Jiwa Xiaongya san berharga, lain dengan jiwaku, Wishiaopo yang tidak ada artinya ini, karena jiwa Xiaongya sangat berharga, berbahaya sekali kalau Xiaongya membawa orang yang terlalu sedikit untuk melindungimu. Bagaimana kalau kurang waspada, Xiaongya ditawan oleh penjahat bangsa Tatcu? Bukankah hal ini akan menjadi kerugian besar dan sama sekali tidak boleh terjadi?